hai selamat datang di channel dita rajut di video kali ini kita akan buat bunga keranjang seperti ini nah yang mau tahu cara buatnya simak videonya sampai habis langsung saja ke cara pembuatannya untuk benang kita pakai benang poli cherry dan hakpen di nomor 4 buat mijik ring lalu dua rantai sebagai pembantu dan lanjut membuat 14 dc di dalam mijik ring selamat menikmati setelah mendapatkan 14 dc tarik benang pendeknya lalu kita slip stitch di dc pertama putaran pertama sudah selesai lanjut ke putaran kedua buat dua rantai lalu di lubang yang sama kita buat dua dc atau INC lanjut membuat INC atau dua dc di setiap lubang sampai satu putaran dan akhiri dengan slip stitch di dc pertama lanjut ke putaran ketiga buat dua rantai kemudian di lubang yang sama satu dc di lubang berikutnya INC buat sebanyak satu putaran dan akhiri dengan slip stitch di dc pertama seperti ini kita slip stitch nah ini kita buat sebagai penutup potnya kemudian buat dengan cara yang sama dengan menggunakan warna coklat seperti ini ini akan kita gunakan sebagai alas pot dan dan sekarang kita akan lanjut membuat bagian badan potnya buat dua rantai lalu kita akan memulai di bagian back loop ini kita akan buat dc pakai back loop di setiap lubang selamat menikmati 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 Lanjut ke putaran berikutnya, buat 2 rantai, kemudian di lubang yang sama buat 1 dc seperti biasa. Kemudian di lubang berikutnya kita buat dc front loop, kita ambil di ruas benang paling depan seperti ini. Di lubang berikutnya buat dc seperti biasa, dan di lubang berikutnya kita buat dc front loop. Cara ini kita lakukan sampai mendapatkan 3 putaran ya. Jangan lupa setiap 1 putaran kita akhiri dengan slip stick. Ini akan kita melanjutkan membuat 3 putaran lagi. Nah hasilnya seperti ini. Ini kita simpan dulu. Sekarang kita mau buat hiasan potnya, buat slip knot. Lalu 45 rantai. Setelah mendapatkan 45 rantai kembali ke rantai 44, kita buat 44 sc, atau 1 sc di setiap lubang. Seperti ini. Lanjut, buat 1 rantai kemudian kita balik. Di lubang berikutnya, kita buat 1 dc. Di lubang berikutnya, kita buat 1 dc. Di lubang berikutnya, kita buat 1 dc. Satu lubang diisi dengan 2 dc. Ke lubang berikutnya, buat 1 dc. Lanjut ke lubang berikutnya, kita slip stitch. Di lubang berikutnya, kita buat 1 dc. Di lubang berikutnya, buat 1 dc. Dan di lubang berikutnya, 1 dc. Kemudian kita slip stitch di lubang berikutnya, dan ulangi cara ini sampai selesai. Ini dia hasilnya, kita lebihkan benangnya sedikit lebih panjang. Ini akan kita jahit ke bagian luar potnya seperti ini. Jahit dengan rapi, dan jangan terlalu ketat. Jahit dengan rapi, dan jangan terlalu ketat. Dan jangan terlalu ketat. Perubatkan balik, dan jangan terlalu ketat. nah ini dia hasilnya ya sekarang kita akan menggabung pot beserta tutup potnya seperti ini kita ambil dari bagian dalam kita akan buat SC keliling setelah setengah putaran kita isi dakron dan lanjut kita tutup menggunakan SC kelilingnya lanjut kita buat bagian pegangan potnya atau keranjangnya buat slip knot kemudian 32 rantai setelah mendapatkan 32 rantai kita akan buat 31 SC dengan atau sambil menggunakan kawat seperti ini kita akan membuat SC sampai ke bagian ujung selamat menikmati selamat menikmati setelah seperti ini sisa kawatnya kita potong kemudian kita akan menjahitnya di bagian sisi dan kiri dan kanannya seperti ini sekarang kita lanjut membuat bunga-bunganya ini bunga lavender kita awali dengan membuat slip knot kemudian 26 rantai kemudian 26 rantai setelah mendapatkan 26 rantai kembali ke lubang rantai sebelumnya buat 1 SC kemudian 3 rantai lalu kita picot atau slip stitch disini ke lubang selanjutnya buat SC 3 rantai kemudian slip stitch untuk pola ini kita ulangi sampai mendapatkan 10 seperti ini setelah 10 piece seperti ini ya lanjut membuat 1 SC kemudian 4 rantai lalu picot atau slip stitch disini ke lubang berikutnya buat 1 SC 4 rantai slip stitch kalau yang 10 di awal tadi 3 rantai maka ini akan kita buat menggunakan 4 rantai kita ulangi sebanyak 10 kali seperti ini untuk 5 lubang rantai terakhir kita buat SC kemudian 5 rantai kita buat picot atau slip stitch disini dan kita ulangi sampai selesai selamat menikmati kemudian ambil kawat kita buat seperti ini kita gulung perlahan sambil kita beri lem tembak nanti di bagian ini kita beri lem tembak juga dan kita tempel sekarang kita buat bunga mininya buat magic ring kemudian 3 rantai 1 DC 3 rantai slip stitch lakukan cara ini sampai mendapatkan 5 kelopak bunga 3 rantai 1 DC 3 rantai slip stitch seperti ini tarik benang pendeknya kemudian sisa benangnya ini kita ikat atau kita simpul supaya lebih rapi supaya lebih rapi kemudian ambil kawat dan benang warna ungu atau warna yang kamu suka kita gulung lebih kurang 1 cm lalu kita simpul seperti ini kita potong kawatnya sesuai keperluan kemudian kita masukkan ke bagian tengah beri sedikit lem nanti ya agar merekat lanjut membuat bagian daunnya buat slip knot kemudian 10 rantai ambil kawat seperti ini ke lubang rantai sebelumnya buat 1 SC kemudian 1 HDC 5 DC kemudian 1 HDC di lubang paling akhir isi dengan 2 SC kemudian 1 rantai lalu kita pikot disini dan beri 1 SC lagi masih di lubang yang sama lanjut membuat pola kebalikan dari ini 1 HDC 5 DC 1 HDC 1 SC dan slipstick untuk 2 model bunga rajut lainnya tutorialnya sudah ada di video sebelumnya ya jadi silahkan kamu kunjungi channel Dita Rajut untuk melihat cara pembuatannya sekarang tinggal sekarang tinggal kita susun sesuai keinginan dan kreativitas kamu masing-masing ini akan lanjut aku susun bunga-bunganya menjadi lebih manis manis oke dan ini dia hasilnya terima kasih yang sudah nonton tutorial di channel Dita Rajut dukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya bye bye